Aktor Brian Domani didapuk menjadi pemeran utama dalam film horor garapan sinamaku berjudul Temurun. Ini adalah kali pertama Brian Domani terlibat dalam produksi film horor. Dalam film Temurun, Brian Domani berperan sebagai karakter Sena. Memerankan karakter pria desa, Brian pun harus mengubah penampilannya. Brian mengaku kulitnya dibuat menjadi lebih gelap saat perankan Sena. Brian juga mengatakan karena makeup yang digunakannya sangat tebal, hal ini membuat kulit wajahnya jadi sering gatel. Base karakternya bukan tinggal di perkotaan atau laki hidupnya. Ini lebih baik, bisa lihat aku layar setiap hari layar tiga makeup layer, dibuat didekilin, digelapin, itu jujur tuh makeupnya gatel banget. Tapi emang untuk kebutuhan ceritanya, karena kalau kalian bisa lihat aku lumayan beti ya guys. Maksudnya kayak lupa yang ini. Film Temurun sendiri mengisahkan tentang kehidupan kakak beradik Sena yang diperankan oleh Brian Domani dan Dewi yang diperankan oleh Yasamin Jasem. Ibu mereka meninggal akibat kelalaian Sena. Sampai akhirnya Sena dan Dewi dijemput sang ayah tinggal bersamanya di kota dan mewariskan perusahaan produksi daging milik keluarga. Dan mulai dari situlah kejanggalan terjadi. Temurun tak hanya dibintangi oleh Brian Domani dan Yasamin Jasem, tapi juga ada Jajang Cenur, Kiki Nanendra, dan Mian Syarafina. Film Temurun akan tayang pada 30 Mei 2024 di Bioskop. Siapa nih yang udah gak sabar buat nonton? Tulis di kolom komen ya!